Intro Hai semuanya, selamat datang di youtube channel Aku Isneny Soeharno Kali ini aku mau sharing tentang Tutorial gimana caranya membuat Aplikasi bunga Kamboja seperti ini Cantik banget kan So, buat kamu yang pengen tau Gimana video aku lengkapnya Jangan lupa subscribe dulu Oke Ini dia video aku Tentang aplikasi bunga Kamboja Oke, pertama-tama aku siapkan Kain flanel berwarna Ungu ini, sejumlah 6 potong Kemudian yang lebih kecil Ini warnanya kuning Ini juga 6 potong Terus, aku juga udah siapkan Kain flanel bentuk lingkaran Kayak gini, jadi ini zigzagnya Aku potong pakai gunting zigzag ya Selanjutnya juga aku pakai Mutiara belah sintetis Kayak gini Nanti untuk aku jadikan sebagai hiasannya Nah, selanjutnya Disatuin deh Seperti ini Antara yang pola kecil Sama pola yang besar Terus kita jahit Satu persatu Menggunakan jarum dan benang Setelah ke enamnya Kita rangkai Menggunakan jarum dan benang ini Lalu selanjutnya Kita akan membuat Jahitan mati Yaitu untuk mengikat Dari rangkaian Kelopak-kelopak bunga ini Agar nantinya Dia bisa tersusun Rapi dan kuat Tidak berantakan Seperti ini caranya Oke Kita tusukkan terlebih dahulu Sekali Kemudian Sekali lagi Lalu kita Ikatkan melingkar Di jarum dan Tarik deh Lalu Biar tidak mudah lepas Tusukkan sekali lagi Dan potong Selanjutnya Kita rapikan Dari kelopak-kelopak Bunga ini Agar nanti Dia akan menjadi Bentuk bunga yang rapi Nah Yang selanjutnya Di bagian tengahnya Dari bunga Kambuja ini Aku bakalan Kasih Mutiara Belah sintetis Sambil kita Rapikan lagi Tuh Kayak gini Nah Di bagian belakangnya Aku pakai lingkaran Zigzag ini Untuk menutup Bagian belakangnya Jadi Agar tampilannya itu Menjadi Lebih rapi So Rapikan kembali deh Nah Seperti inilah Jadinya Bunga-bunga Kambuja ini Kalau udah jadi Ini bisa kita Aplikasikan di Jepit tiktok Jepit buaya Bisa Lalu di Bando juga Bisa Hasilnya Nanti Bando bakalan Jadi Lebih cantik Oke Kali ini Aku tidak akan Mengaplikasikan Di jepit tiktok Tapi aku Bakalan Mengaplikasikan Ketiganya ini Di Bando Kayak gini Cara menempelnya Oke Untuk yang warna Aku Aku ambil Bunga yang Ungu juga Nah Nah yang selanjutnya Yang ketiga Juga Aku Bakalan Pakai Bando Warna Biru Seperti ini Bandonya Agar Lebih Serasi Dipandang Yang pastinya Oke Selesai Dadah Dan Seperti inilah Hasilnya Bando-bando Yang tadinya Polos Biasa aja Kini Kini Menjadi Bando Yang Punya Tampilan Lebih Cantik Lebih Menarik Dan Pastinya Kalau Dipakai Bakalan Lebih Membuat Si pemakainya Menjadi Semakin Lebih Cantik Tuh Seperti ini Mudah Banget kan Cara Membuatnya Saya Jangan lupa Bila video Aku Ini Bermanfaat Buat Kamu Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Keseluruh Social Media Terima kasih